Saudara beragam cara dilakukan penyambut perayaan Sukacita Natal. Mulai dari pembuatan kue unik menjadi bingkisan Natal di Solo, Jawa Tengah. Kemudian menyulap sawah menjadi taman Natal di Kota Mobagus, Lausi Utara. Hingga pembuatan pohon Natal dari Ban Bekas di Bali. Hari Natal mendatangkan berkat bagi pembuat hampers. Salah satu yang menjadi buruan adalah donat yang disusun menjadi pohon Natal. Hempers donat ini merupakan kreasi dari salah satu toko roti di Solo, Jawa Tengah. Donat-donat berbentuk bulat dicelupkan ke coklat leleh aneka warna. Kemudian dihias dengan gula leleh dengan berbagai ornamen seperti salju, wajah santa, dan lainnya. Hempers pohon Natal ini menjadi favorit untuk digunakan sebagai kado jelang Natal. Sekarang Natal juga identik dengan orang berbagi, berbagi kasih, saling membagi ke teman, sahabat, dan semuanya. Jadi peningkatan pasti naik di bulan Natal ini. Bisa sampai berapa? Bisa sampai 60-70 persen. Menjelang perayaan Natal, pohon Natal mulai dipajang di Bali. Salah satunya pohon Natal unik di kebun vintage, Jalan Tegal Harum, Denpasar. Keunikan pohon Natal ini diguat menggunakan drum bekas dan ban bekas, serta diberikan warna cerah dengan harapan di tahun 2023 menjadi tahun yang penuh keceriaan. Pohon Natal setinggi sekitar 7 meter dan lebar sekitar 3 meter ini dibuat dengan menghabiskan 67 drum bekas dan dihiasi 40 ban bekas. Pohon Natal kita memang 3 tahun terakhir kita buat cukup khusus. Karena kita buat dari bahan-bahan drum bekas yang kita potong, kita bela dua, kemudian kita susun, menjadi bentuknya seperti pohon Natal. Beragam cara dilakukan umat Nasrani di kota-kota Mubagu, Sulawesi Utara untuk memeriahkan perayaan Natal Jemaat GMIBM Penil, Tumubui. Warga Kristiani menyulap persawahan di Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kota Mubagu Timur yang luasnya sekitar setengah hektare menjadi taman Natal. Pohon Natal ukuran besar ini terbuat dari jerami padi dan dihiasi dengan lampu hias. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV